Oh ibu dan ayah selamat pagi, ku pagi belajar sampai karanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita terima berkah dan bermanfaat. Mari anak-anak kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selamat. Anak-anak pada hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang Pancasila simbol-simbol beserta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Mari anak-anak kita simak penjelasannya. Anak-anak pada pembelajaran hari ini, Kita akan mempelajari tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Materinya tentang Pancasila dan pengamalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Dan simbol-simbolnya juga ya anak-anak. Untuk kompetensi dasar, Yang pertama, untuk KD Pengetahuan 3.1 yaitu mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, pada KD Keterampilan 4.1 menjelaskan hubungan gambar pada lambang negara dengan sila-sila Pancasila. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar anak-anak dapat memasangkan simbol dengan bunyi pada Pancasila dengan benar. Lalu, agar anak-anak dapat menyebutkan sila pertama hingga sila kelima pada Pancasila dengan benar. Yang selanjutnya, tujuannya juga agar anak-anak dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama hingga sila kelima pada Pancasila dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai memasuki materi anak-anak. Di sini ada gambar. Dan ibu yakin anak-anak pasti tidak asing lagi dengan gambar ini dan pasti sudah tahu ya. Benar, ini adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Di dadanya, di garuda ini, di dada burung garuda ini terdapat perisai. Yang mana di dalam perisai tersebut memuat simbol-simbol dari Pancasila. Pancasila sendiri itu adalah dasar dari negara kita. Jadi, anak-anak bisa membedakan ya, kalau Garuda Pancasila itu lambang negara dan Pancasila itu adalah dasar negara. Lanjut, di sini ada simbol Pancasila beserta bunyinya. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, sila pertama memiliki simbol bintang. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, sila kedua memiliki simbol rantai. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu pada sila ketiga, memiliki simbol pohon beringin. Sila ketiga berbunyi persatuan Indonesia. Sila keempat memiliki simbol kepala banteng. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, pada sila kelima, nanak, disitu simbolnya adalah padi dan kapas. Nah, sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan itu apa sih, anak-anak? Pasti anak-anak sering mendengar kata-kata pengamalan. Nah, pengamalan adalah penerapan. Bagaimana kita menerapkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di rumah. Nah, mari kita simak penjelasannya. Nah, anak-anak, mari amati gambar. Pada layar terdapat gambar orang-orang yang ada yang sholat, ada yang berdoa sebelum makan, ada yang beribadah, ada yang sedang merayakan hari raya. Nah, anak-anak, bu yakin anak-anak pasti paham apa maksud dari gambar tersebut? Ya, beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing adalah pengamalan Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, bentuk pengamalan di kehidupan kita di rumah, yaitu ketika kita sedang beribadah, berdoa saat makan, ataupun merayakan hari raya, dan juga yang lainnya. Lanjut, untuk contoh pengamalan Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, saling menolong dan membantu dalam hal kebaikan. Kemudian, bersikap penuh sopan santun terhadap orang tua. Yang ketiga, orang tua bersikap adil terhadap anak-anaknya. Lalu, untuk contoh sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, yaitu satu, hidup rukun dan tidak berkelahi dengan adik, kakak, ataupun saudara yang lainnya. Kita harus bersatu, hidup rukun, dan tidak berkelahi. Kemudian, saling bekerja sama dengan teman. Nah, bersama-sama dengan teman, mengerjakan sesuatu, kita saling bekerja sama, terutama dalam hal kebaikan tentunya. Kemudian, kita berteman dengan siapa saja, tidak pilih-pilih teman, tidak membeda-bedakan teman. Harus terus bersatu. Ya, kemudian, lanjut. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu contohnya apa? Yaitu berdiskusi atau bermusyawarah. Berdiskusi itu berbicara bersama-sama di dalam keluarga ketika ingin menentukan sesuatu. Contohnya, mau berlibur, nah, nanak berdiskusi dulu, mau liburan kemana, mau ke pantai, atau mau ke gunung, atau mau ke tempat lainnya. Harus berdiskusi supaya hasilnya nanti adil, jadi semuanya senang. Lalu, yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh sewenang-wenang memaksakan kehendak maunya seperti apa, tidak boleh. Harus bersabar dan berdiskusi bersama keluarga. Kemudian, yang ketiga, mendengarkan pendapat kakak, adik, ayah, dan ibu. Jadi, anak-anak mendengarkan dulu pendapat kakak, adik, ayah, atau ibu. Tidak boleh memotong ketika ayah, atau kakak, atau ibu sedang berbicara. Maksudnya, ketika berbicara, karena anak-anak tidak setuju, anak-anak langsung memotong. Nah, itu perbuatan yang tidak baik anak-anak ya. Sebaiknya kita mendengarkan dulu pendapat dari keluarga kita. Selanjutnya, untuk sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima ini, contohnya yaitu satu, bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban dengan baik. Misal, belajar dan membantu orang tua. Jadi, anak-anak bertanggung jawab. Bila orang tua memberikan tugas, meminta tolong, anak-anak lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, menghargai hak anggota keluarga. Misalnya, adik sedang bermain, anak-anak tidak boleh mengganggu. Anak-anak tidak boleh mengambil mainan milik adik, atau kakak ya. Kemudian, menentukan hasil diskusi keluarga dengan adil. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pada contoh sila keempat, pada sila kelima ini, contohnya yaitu apa? Adil dalam menentukan hasil diskusi. Jadi, sesuai dengan apa yang telah didiskusikan bersama. Nah, selanjutnya, ayo menjawab. Nah, anak-anak bisa baca ya. Ada teks percakapan pada layar. Anak-anak baca. Anak-anak pahami. Di situ, kemudian pertanyaannya. Karena dalam percakapan di atas, keluarga tersebut berdiskusi, dan ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil. Maka, menurut anak-anak, peristiwa dalam percakapan di atas merupakan pengamalan Pancasila keberapa dan keberapa. Nah, di sini ada dua ya, anak. Pengamalan Pancasila. Yang pertama, mereka berdiskusi. Yang kedua, ayah menentukan wisatanya secara adil. Nah, kira-kira itu pengamalan Pancasila keberapa. Ibu yakin anak-anak pasti bisa menjawab? Kalau anak-anak bisa menjawab, silakan isi di kolom komentar, tulis nama dan kelas, kemudian jawaban anak-anak. Oke? Nanti ibu cek. Baiklah, kalau gitu, kita mulai merangkum. Anak-anak siapkan buku tulis, siapkan alat tulisnya, kita mulai menulis rangkuman materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yaitu, dasar negara kita adalah Pancasila. Sila yang pertama, pada Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama dilambangkan dengan simbol bintang. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita mengerupakan pengamalan sila ke-1. Bekerja sama dengan teman adalah pengamalan sila ke-3. Berdiskusi dan menentukan hasil diskusi dengan adil adalah pengamalan sila ke-4 dan ke-5. Nah, jadi anak-anak di sini ya, berdiskusi dan menentukan hasil diskusi dengan adil. Jadi, di sini ada dua penerapan sila, yaitu sila ke-4, di mana berdiskusi, itu adalah penerapan Pancasila ke-4. Kemudian, menentukan hasil diskusi dengan adil, itu adalah penerapan Pancasila yang ke-5. Baiklah, anak-anak. Sampai di sini dulu materi hari ini. Terima kasih. Baiklah, anak-anak. Demikian penjelasan Ustazah untuk hari ini. Anak-anak bisa langsung ke Google Classroom untuk menerjakan soal latihan yang telah tersedia. Terima kasih, anak-anak, karena telah menyimak video penjelasan dari Ustazah. Jangan lupa di-like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax